PIS 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 adalah study club yang membanyakan kita bahasa Inggris atau dan PIS juga mempunyai acara yang bernama Albina English Week Apa itu Albina English Week? Albina English Week adalah acara yang diberikan kepada sentri SMP untuk dijalankan dan dilaksanakan pada 2 WM SMA Tujuan Albina English Week artinya adalah untuk mengasah berbahasa Inggris dan berkondisi mulai dari berbidato berpuisi dan sebagainya Albina English Week mempunyai tujuh yang pertama ada Scramble kedua ada Spelly Me yang tiga ada Speech yang keempat ada Storytelling dan terlima ada Grammar Contest yang keenam News Casting dan yang terakhir adalah Got You Ready setelah ini Ana akan menjelaskan satu persatu dari apa komentar tersebut First Speech yang pertama Speech Speech adalah Lomba berbidato di depan terlayak yang ramai seperti kita ingin mengetahukan pesan arti ini dengan menggunakan bahasa Inggris dengan jelas benar dan baik dan yang kedua ada Patchy Reading Patchy Reading adalah lomba membaca puisi yang dimana disitu kita akan membaca puisi dan memahami apa ini yang ketiga ada News Casting di News Casting ini adalah lomba dimana kita akan menyiarkan berita menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar dengan kamera layaknya lalu yang keempat ada gramat kontes gramat kontes ini adalah menguji atau menguji kemampuan saat dalam bahasa Inggris terutama dalam grammar lalu dengan kata kerja atau grammar grammar yang ada di bahasa Inggris yang kelima adalah Storytelling Storytelling ini adalah lomba dimana kita membuat cerita dan menyampaikannya kepada hal yang sama dari bahasa itu kita akan membaca cerita yang sudah kita buat berdasarkan dan karya sendiri lalu yang keenam ada Scrabble Scrabble adalah lomba dimana disana ada orang-orang bermain atau tepatnya adalah lomba untuk menguji verb atau vocabulary sendiri disana ada aturan bermain dan juga beberapa keuntungan skor dan lainnya lalu yang terakhir ada spelling spelling ini adalah lomba dimana kita akan mengeja sebuah kartu atau lebih tepatnya mengeja dengan benar baik sesuai dengan kaitan Alhamdulillah selesai yang anak telah menjelaskan apa yang sudah menjelaskan dan inilah kita berakhir disini syukran atas kepada kalian semua yang telah menggunakan kita melihat video ini syukran wakil perwakilan sebagai dari sekena penitia untuk apabila ada kesalahan mau dimaafkan dan dia akan meminta maaf sebetulnya syukran wabillahi wabarakatuh wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hujan sebahat 1 1 2 3 selamat menikmati selamat menikmati